Aduh mekanik kali ini akan melibatkan 3 pabrikan dan 3 negara yang berbeda Di sisi pabrikan Cina ada GWM Tank 500 yang baru saja meluncur di Indonesia GWM Tank 500 HIV Indonesia ini ditawarkan sebagai Luxury Offroad SUV Yang memang dirancang untuk menaklukkan berbagai kondisi jalan di Indonesia SUV Luxury ini memang ditawarkan dengan performa luar biasa Teknologi pintar dan comfort Luxury yang terdepan Sementara itu dari pabrikan Eropa ada Volvo XC90 Indonesia Volvo XC90 Recharge hadir di Indonesia sebagai SUV dengan mesin hybrid Mobil ini ditenagai mesin 2LD420T2 Drive-A Turbo Diesel Mild Hybrid Dengan tenaga hingga 455 HP dengan penggerak all-wheel drive Mobil ini memiliki desain keseluruhan yang bongsor dan garang Lalu bagaimana dengan pabrikan Isuzu? Isuzu resmi menghadirkan MUX ke Indonesia Sesuai dengan tagline yang diberikan Isuzu terhadap SUV ini Yaitu The Real Working Partner Memang MUX 1,94x4 ini diciptakan untuk kerja keras Isuzu memang tidak memandikan MUX ini dengan fitur manja Tapi fitur yang dikasih bermanfaat buat penggunanya untuk berpetualang Nah, dalam video berikut kami akan mengulas adu mekanik dari ketiga SUV tangguh tersebut Kami akan membahas mulai dari desain, fitur, performa, bahkan harganya Simak ulasan lengkap adu mekanik antara GWM Tank 500 vs Volvo X C9 0 vs Isuzu MUX 2024 Indonesia Halo semua, selamat datang di channel Oblitz Kami mulai dari Isuzu MUX 2024 Indonesia Masuk generasi ketiga mobil SUV ladder frame andalan PT Isuzu Astra Motor Indonesia ini Membawa penyegaran dari segi tampilan, fitur, dan performa Isuzu MUX ini merupakan total model change baik dari segi interior dan eksterior Teknologi, konsep desain Revolusi dilakukan baik pada sisi engine, transmisi, safety, dan off-road ability Sehingga dapat memberikan output performance yang lebih besar Untuk pasar Indonesia, All New Isuzu MUX hanya tersedia satu varian 4x4 dengan kapasitas mesin 1900cc turbo Berbeda untuk model pasar Asia Tenggara lain Dimana All New Isuzu MUX tersedia opsi penggerak 4x2 dan mesin 3000cc Desain dari All New Isuzu MUX juga berubah signifikan Lampu utama Isuzu MUX yang sudah menggunakan high beam LED projector Juga terlihat ramping dan cenderung tajam Selain itu, grill depan juga lebih kecil Pada bagian buntut, lampu belakang lebih ramping daripada model sebelumnya Dan ada tulisan Isuzu di antara keduanya Menilik pada bagian samping Kesan off-road makin terpancar berkat penggunaan valve 17 inci Naik satu ukuran dari generasi sebelumnya Masuk ke dalam interior, tampilan baru juga dihadirkan pada All New Isuzu MUX Fitur informasi kendaraan tersaji pada monochrome multi-information display atau MID Sedangkan head unitnya berukuran 7 inci yang bisa terkoneksi dengan Apple, CarPlay, dan Android Auto Warna jok serta kabinnya didominasi clear hitam Masuk ke dalam sistem kontrol pada All New MUX kini dilengkapi dengan tuas electric parking brake Dan juga knob untuk mengaktifkan rough train mode sistem penggerak 4x4 Bicara fitur keselamatan All New Isuzu MUX kini dibekali beberapa fitur baru Peranti yang masih terpasang dari generasi sebelumnya ialah ABS, EBD, brake acid, SRS airbag, parking camera and sensor rear, dan immobilizer Sementara fitur baru yang ditambah yakni Electronic Stability Control Hill Start Assist, Hill Descent Control, Emergency Stop Signal, dan Follow Me Home Headlamp Isuzu menyebut All New Isuzu MUX sudah dilengkapi dengan proteksi radiator dan intercooler di belakang grill Keamanan juga ditambahkan pada underbody protection dari depan hingga belakang Diklaim All New Isuzu MUX memiliki water warning depth hingga 80 cm Menggunakan basis dari D-MAX generasi terbaru Isuzu MUX punya dimensi lebih besar dari generasi sebelumnya MUX baru berukuran panjang 4850 mm Lebar 1870 mm, tinggi 1875 mm Dan sekarang memiliki jarak sumber roda 2855 mm Khusus pasar Indonesia, All New Isuzu MUX menggunakan mesin berkode RZ4ETC Dengan kapasitas 1898 cc Mesin tersebut menenggalkan jantung pacu yang lama yakni 4 JK 1TC high power 2499 cc All New Isuzu MUX hanya tersedia 1 opsi yakni 4x4 Mobil ini tersedia dalam warna splash white dan onyx black Mica Soal harga Isuzu MUX dijual dalam satu varian transmisi otomatik dengan banderol 599,5 juta rupiah Berikut ini adalah Volvo XC90 2024 Indonesia Banyak peminat otomotif yang menyatakan bahwa desainnya menunjukkan mobil bapak-bapak Bentuknya maco namun juga mewah di waktu yang sama Singkatnya mobil ini sangat cocok sebagai mobil keluarga Warna body glossnya dipadukan dengan grill depan dengan finishing silver Ada logo Volvo yang khas di bagian depan dan kamera 360 yang letaknya tepat di bawahnya Meski sudah dirilis sejak tahun 2015, secara umum desainnya masih begitu keren di zaman sekarang Arena X C90 Recharge merupakan mobil plug-in hybrid Maka Anda bisa melakukan pengisian daya listrik yang slotnya ada di bagian depan Sedangkan untuk bensin tempatnya masih sama di bagian belakang Jika bagian eksteriornya sudah cukup mewah, lalu bagaimana dengan bagian dalamnya? Interior dari XC90 Recharge pun juga terasa mewah Apalagi dengan banyaknya aksen soft touch berupa kulit dengan jahitan rapi di bagian dashboard Selain material kulit, ada juga material kayu asli yang digunakan untuk menambah estetikanya Kesan yang elegan juga terpancar dari kursinya Walau terlihat premium, kursi yang berbalut kulit ini terasa agak stiff ala-ala mobil sporty Di area dashboard Anda juga bisa menemukan head unit berukuran besar sebagai sistem entertainment sebagai alat pengaturan mobil Selain dari head unit, pengoperasian AC juga bisa dilakukan lewat tombol fisik yang letaknya ada di bagian bawah Untuk laci, letaknya ada di bagian kiri dashboard Laci ini bisa dibuka dengan menekan tombol yang letaknya dekat dengan tombol stop dan start Berbicara soal fitur, XC90 Recharge juga sudah mendukung Apple, CarPlay, dan Android Auto Hanya saja masih harus menggunakan kabel Sistem entertainmentnya pun juga sudah mumpuni Apalagi sudah ada speaker dengan kualitas yang baik di dalamnya Kita juga bisa menemukan beberapa fitur lain seperti panoramic roof berukuran besar Untuk soal performa, XC90 Recharge juga tak ingin kalah dengan para kompetitornya Mesin bensin 2000 CC 4 silindernya dikombinasikan dengan motor listrik plug-in hybrid berkapasitas 1,3 kWh Karena menggunakan sistem plug-in pengisian daya juga bisa dilakukan lewat konversi energi dari mesin bensin Dan pastinya juga irit dengan perbandingan 1 liter untuk jarak tempuh 50 km Dengan kombinasi yang apik ini, XC90 Recharge bisa menghasilkan power maksimal sampai 709 Nm Anda pun bisa merasakan sensasi berkendara yang lebih menyenangkan dengan adanya transmisi otomatis dengan 8 percepatan Ini adalah Great Wall Motor Tank 500 Indonesia SUV ladder frame ini sudah mengadopsi teknologi Hybrid Electric Vehicle atau HIV Mobil ini pernah mejeng di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 silam Tank 500 ini memiliki desain gagah layaknya mobil 4x4 Terlihat dari grill besar layaknya kendaraan SUV lainnya Serta memiliki kap mesin yang menonjol dan berotot di atas roda yang memiliki diameter yang besar Tank 500 sudah meluncur di Thailand Ini juga merupakan SUV bongsor dengan panjang 5.070 mm Lebar 1.934 mm Tinggi 1.905 mm Dan jarak sumber roda 2.850 mm Dimensi tersebut membuat SUV ini lebih besar dari Toyota Land Cruiser Prado Bahkan sedikit lebih panjang dibandingkan Land Cruiser 300 series SUV bongsor ini punya kemampuan offroad dengan jarak ground clearance 224 mm Serta bisa mengarungi genangan air setinggi 800 mm Lebih kerennya lagi, lawan dari Toyota Land Cruiser ini mampu berdiri kokoh dalam kemiringan sudut 29,6 derajat ketika offroad Terlepas dari ukuran dan beratnya sekitar 2,5 ton Tank 500 ditenagai oleh sistem hybrid yang menampilkan mesin bensin 4 silinder 2 liter turbochar Dan motor listrik yang menghasilkan output sistem total sebesar 350 hp dan torsi 616 newton meter Untuk mendukung kemampuan offroad, GWM Tank 500 menggunakan sistem 4x4 Bicara soal harga, GWM Tank 500 dengan Nik 2024 Dijual dengan harga 1,196 miliar rupiah OTR Jakarta Namun harga ini hanya berlaku di ajang BCA Expo Versari 2024 Yang dihelat di AISBSD Tangerang Lalu bagaimana menurut pendapat anda dari adu mekanik ketiga SUV tersebut? Jika ada yang memilih untuk diberi gratis, anda pilih mana? Mohon sampaikan di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!